Pertama-tama, buang biji tomat dan potong tomat menjadi dadu kecil. Pastikan tomat sudah dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipotong. Cacah daun timi segar. Cacah daun parsli segar. Dan cincang bawang merah. Lalu kita akan mulai memasak. Dirikan air dan berikan 1 salimuk teh garam. Lalu rebus spaghetti selama 7-8 menit hingga matang. Tuang olive oil ke dalam teflon. Dan masukkan tomat yang sudah dipotong dadu. Lalu tumis selama 2 menit hingga mengental. Tambahkan garam, lada hitam dan daun timi segar yang sudah dicacah. Lalu aduk hingga merata. Di teflon lain, masukkan cuka anggur merah dan bawang merah cincang. Lalu didihkan. Tambahkan krim dan aduk hingga rata. Lalu didihkan. Jika sudah mendidih, masukkan ke dalam campuran tomat dan aduk hingga merata. Matikan api dan tambahkan mentega. Lalu aduk hingga merata. Tambahkan daun parsley yang sudah dicacah. Lalu masukkan spaghetti yang sudah direbus. Dan aduk hingga merata. Tata spaghetti dipiring. Taruh sedikit saus di atasnya. Dan hias dengan daun parsley segar. Dan siap dihidangkan. Terima kasih telah menonton.